Seorang pasien COVID-19 yang sempat dirawat di RSUD Sudarso meninggal dunia pada Sabtu pagi. Dengan demikian, sampai saat ini ada 5 orang pasien COVID-19 di Kalbar yang meninggal dunia. Diketahui pasien ini berjenis kelamin laki-laki berusia 50 tahun. Selain tertular COVID-19, pasien ini juga menderita penyakit lainnya seperti diabetes, darah tinggi, dan penyakit jantung. Diketahui beberapa waktu lalu, pasien mengelar acara pernikahan yang mendatangkan keluarga dari luar Kalbar. Kalau kita lihat riwayat Almarhum, Almarhum ini sekitar tanggal 8, Gustus, ada acara resepsi pernikahan. Di mana datang juga keluarga dari Jakarta. Nah, kemudian Almarhum sempat melesanakan acara, beberapa acara di Singkawang maupun di Pontianak acara keluarga. Di mana di situ juga ada keluarga-keluarga dari Jakarta. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat Kalbar untuk berhati-hati kepada orang yang memiliki riwayat perjalanan dari luar Kalbar. Sebab dalam beberapa kasus, penumpang yang datang dari luar Kalbar dengan hasil rapid test non-reaktif justru positif COVID-19 ketika dilakukan swab tes. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak